Pihak Dito Mahendra buka suara setelah artis Nikita Mirsani ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Diketahui, Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirsani ke Poresta Serang Kota, Banten atas tuduhan pencemaran nama baik. Pihak Dito Mahendra buka suara saat memenuhi penggilan Poresta Serang, Kota untuk mediasi atau upaya. Damai Jumat 24 Juni 2022 malam. Dalam kesempatan itu, pengacara Dito Mahendra, Rufino Siji Samura mengatakan pihaknya tidak menutup upaya damai dengan Nikita Mirsani. Namun demikian, pihaknya tetap mengharapkan proses hukum terhadap Nikita Mirsani ditegakkan. Dalam upaya mediasi yang difasilitasi Poresta Serang Kota itu, pihak Nikita Mirsani justru tidak hadir. Agar tidak ada keraguan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan di masyarakat dengan baiklah, saya harap ada keadilan untuk pelapor ucapnya. Bufino mengaku tidak mengetahui alasan Nikita Mirsani atau kuasa hukumnya absen dalam upaya mediasi itu. Terima kasih telah menonton!